Hai hai sahabat TS channel Ketika terbang ada beberapa tempat yang tak bisa sembarangan dilintas oleh pesawat Tempat yang tidak boleh dilintasi oleh pesawat terbang ini dikenal dengan istilah no fly zone atau zona larangan terbang Salah satu tempat ini adalah Kaabah di Mekah, Arab Saudi Ada penjelasan mengapa pesawat komersial dilarang untuk terbang melintas di atas bangunan suci bagi kaum muslim tersebut Dilansir dari The Islamic Information, hal ini dikarenakan lokasi Kaabah adalah tepat di pusat planet bumi Dan merupakan titik pertama untuk melihat matahari terbit Dalam istilah ilmiah, Kaabah adalah pusat gravitasi yang sangat kuat Sehingga hal ini bisa menyebabkan pesawat kesulitan mempertahankan ketinggiannya Oleh karena itu, tidak mungkin benda apapun hidup atau mati terbang di atas Kaabah Hal ini juga menjelaskan mengapa tidak ada bandara di kota Mekah dan tidak adanya burung-burung yang terbang di atas Kaabah Kaabah juga memiliki anomali magnet yang kuat sehingga dapat mengacaukan alat navigasi pesawat Namun, teori adanya gelombang magnet di atas Kaabah belum bisa dibuktikan Hal ini karena terdapat beberapa helikopter yang terbang di atas kawasan Kaabah sehingga membuat orang meragukan teori ini Menurut pilot dan pemerhati penerbangan Hassan Al-Awamidi Yang dilansir dari TV Orion Newsnet Ada peraturan khusus yang melarang pesawat terbang di sekitar Kaabah oleh pemerintah Arab Saudi Demi kenyamanan umat Islam saat beribadah Pesawat penumpang tidak diperbolehkan melakukan perjalanan di atas Mekah sebagai tanda penghormatan ke situ suci ini Selain itu, lokasi Kaabah yang dikelilingi oleh pegunungan dan perbukitan bisa menyebabkan suara mesin pesawat yang dapat memantul Dan menimbulkan gemas sehingga dapat menghambat konsentrasi para jamaah dan mengganggu kekusukan ibadah mereka Bukan hanya itu, suara mesin pesawat juga ditakutkan dapat membuat terkejut para jamaah yang punya riwayat sakit jantung Non-muslim tidak diizinkan untuk pergi ke Mekah Karena tempat itu adalah tempat suci bagi keyakinan Islam dan pusat haji Aturan menjaga Mekah bagi penduduk muslim ini dijunjung sangat ketat sehingga non-muslim di Mekah dapat menghadapi denda bahkan dideportasi Termasuk non-muslim yang terbang di atas Mekah maka pesawat komersial dilarang terbang di sana Nah guys, tadi itulah penyebab pesawat tidak dapat melintas di atas Ka'bah Sekarang sudah tahu kan mengapa sangat jarang ada pesawat lewat di kota Mekah Jadi, gimana pendapat kalian tentang penjelasan yang sudah dibahas tadi? Jangan lupa komen di bawah ya Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe-nya ya guys Agar sahabat TS Channel tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya Oke? Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya guys 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya guys